Warta Kepriko, ID, PT Astra Honda Motor, AHM, bersama dengan PT Capella Dinamik Nusantara selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah Kepulauan Riau menantang generasi muda kreatif dan inovatif dalam membangun bangsa melalui Astra Honda Motor Best Students, AHM Best Student, 2024 dengan tema Muda Berkarya Majukan Bangsa. AHM Best Student merupakan program yang sudah berjalan lebih dari dua dekade dan menjadi ajang pencarian bakat bagi generasi muda yang bersemangat untuk memberikan kontribusi nyata bagi berbagai bidang. Dari program ini, lahir puluhan karya terbaik yang berfokus pada pengembangan lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Pada tahun 2024, para peserta ditantang untuk menciptakan dan mengimplementasikan ide atau karya inovatif yang sejalan dengan Sustainable Development Goals, SDGS. Tony Anggada, selaku Customer Care Public Relations Manager PT Capella Dinamik Nusantara mengatakan melalui program AHM Best, student pihaknya terus mendukung semangat sinergi bagi negeri dengan memberikan wadah bagi generasi muda untuk berkarya dan berinovasi. Sebenarnya kalau dibilang acara, ya acara tanggung jawab kita bersama lah ya, bahwa untuk kepedulian kita terhadap komunitas dan produk bangsa ini, supaya kita bisa berkontribusi juga terhadap lingkungan, terhadap bagaimana berkarya terhadap masyarakat juga. Rasanya itu pemenang kita, kita dapat dari Man Batam. Man Batam ya? Man Batam. Kenapa bisa juara dia? Memang karya dia cukup bagus ya, dia bicara tentang rumpu laun. Enggak, iya rumpu laun. Ada kaitan sama rumpu laun, pemanfaatan gumpung dan rumpu laun. Jadi dia jadi obat untuk muka diameters. Jadi ini yang membuat kami yakin bahwa ini layak diperjuangkan. Man Batam masuk ke nasional? Nanti akan ke nasional. Di nasional memang persaingan mungkin akan diketap lagi. Apalagi proyek-proyek nasional biasanya sudah berjalan cukup lama, bukan cuma satu kalian, satu bulan, dua bulan, tapi memang sudah agak lama. Tapi kita sih optimis lah. Dan mudah kita dapat hasil yang terbaik mewakili Capri. Siap, siap. Tahun lalu siapa pemenang nasional? Agak lupa ya tahun lalu ya. Iya, iya, iya. Total ada 51 karya masuk dari, itu karya 123, karena dia ada tim ya. Nah, jadi ya 51 karya masuk, kita seleksi dapetnya semua karya terbaik.